Intro Kisah ini dimulai dengan seorang anak laki-laki bernama Harold yang memiliki crayon ajaib yang bisa menggambar apa saja yang dia inginkan dan gambar-gambar itu menjadi kenyataan Harold kemudian menggambar seekor rusa dan landak untuk menjadi teman-temannya dan sejak saat itu mereka selalu bersama saat Harold tumbuh dewasa, dunia imajinasinya semakin berkembang dan ia menghabiskan seluruh waktu luangnya bersenang-senang dengan rusa dan landak tersebut Suatu hari, Harold mulai mempertanyakan asal-usulnya dan ingin tahu siapa yang telah menggambarnya Narator kemudian mengungkapkan bahwa dialah yang menciptakan Harold dan meskipun Harold semakin tua, mereka berdua terlihat sama Narator juga menjelaskan bahwa Harold tidak bisa melihatnya karena dia berada di dunia nyata Harold menjadi penasaran untuk mengetahui lebih banyak tentang dunia nyata yang dianggapnya luar biasa namun Narator tidak memberikan banyak informasi lagi membuat Harold tidak puas Harold mulai merenungkan tentang dunia nyata dan akhirnya memutuskan untuk pergi mencarinya dengan krayon ajaibnya Harold menggambar sebuah pintu yang menjadi portal ke dunia nyata dia meminta teman-temannya untuk tetap tinggal lalu melompat ke portal tersebut dan seketika berubah dari gambar menjadi manusia di sana, Harold terpukau dengan pemandangan yang penuh warna namun orang-orang yang lewat melihatnya sebagai sosok yang aneh sementara itu, Landak mencoba menipu Rusa agar masuk ke dunia nyata dengan menusuknya menggunakan durinya sehingga Rusa akhirnya terdorong masuk dan berubah menjadi manusia sementara Landak sendiri terkunci di dunia nyata di sisi lain Harold pergi untuk mengganti pakaiannya setelah sejenak menikmati keindahan dunia nyata tak lama kemudian, Harold melihat seorang lelaki tua dan mengira bahwa lelaki tersebut adalah narator dari dunia imajinasinya saat Harold berlari menghampirinya ia bertemu dengan Rusa dan bersama-sama mereka mendekati lelaki tua itu yang akhirnya menjadi ketakutan menyadari bahwa mereka telah salah orang Harold dan Rusa memutuskan untuk melanjutkan pencarian mereka Harold kemudian menggambar sebuah sepeda untuk mereka gunakan dalam mencari lelaki tua tersebut di sisi lain, Landak berhasil membuka portal dan berubah menjadi manusia sementara itu, Harold mengendarai sepeda mereka dengan sembarangan di jalanan hingga hampir menabrak mobil seorang wanita bernama Terry dan putranya, Mel Terry segera turun untuk memeriksa kondisi mereka dan beruntung, Harold hanya mengalami luka ringan setelah itu, Terry menyadari bahwa ban mobilnya kempes dan Harold menggunakan crayon ajaibnya untuk menggambar ban serep sebagai bentuk terima kasih Terry menawarkan untuk mengantar mereka ke tempat tujuan sementara itu, Landak melihat lelaki tua yang sebelumnya ditemui oleh Harold ia mengejarnya dan menanyakan hal yang sama membuat lelaki tua itu marah dan mengusirnya dalam perjalanan Mel membujuk ibunya agar Harold dan temannya bisa tinggal di rumah mereka karena Harold tidak memiliki tempat untuk menginap dan mereka masih belum menemukan lelaki tua itu ketika mereka tiba di rumah Terry membawa Harold dan temannya ke tempat mereka akan bermalam mereka tampak sangat senang saat menjelajahi barang-barang di sana Harold menemukan bahwa Terry adalah seorang musisi tetapi Terry menjelaskan bahwa itu hanya impian masa kecilnya dan sekarang dia bekerja di sebuah toko Rusa kemudian mencoba memberitahu Harold bahwa dunia nyata tidak cocok untuk mereka tinggali karena sangat berbeda dari dunia mereka Harold berusaha menenangkan Rusa dengan mengatakan bahwa semua ini adalah petualangan sementara mereka untuk menemukan lelaki tua misterius itu Sementara itu lelaki tua tersebut melaporkan kepada polisi tentang semua kejadian aneh yang menimpanya tetapi polisi tidak mempercayainya dan pergi Pada malam hari saat Rusa tertidur Harold berbincang dengan Mel Mel menunjukkan gambar hewan peliharaan khayalannya kepada Harold dan menceritakan tentang kematian tragis ayahnya Mel berjanji akan membantu Harold menemukan lelaki tua itu jika Harold bisa membantu membuat ibunya bahagia dan mereka berdua pun sepakat Harold kemudian menunjukkan kepada Mel bagaimana dia bisa mengeluarkan ban dengan crayon ajaibnya dan menyuruh Mel untuk menggambar sesuatu yang dia inginkan dengan crayon tersebut di sisi lain Landak terus mencari Harold dia menemukan sebuah rumah dengan bunga ungu dan berpikir bahwa itu adalah petunjuk dari Harold agar bisa menemukan mereka akhirnya Landak mencoba masuk ke dalam rumah tersebut untuk mencari mereka tetapi malah memakan banyak kue hingga alarm rumah berbunyi pemilik rumah mengancamnya untuk pergi dan juga menelpon polisi keesokan harinya Terry bangun dan melihat banyak makanan di meja makan dia keluar untuk menemui Harold, rusa dan putranya disana Mel memberitahu ibunya bahwa Harold bisa melakukan sihir namun Terry tidak percaya dan meminta mereka untuk segera pergi dari rumahnya sebelum pergi Harold mematahkan crayon ajaibnya dan memberikan setengahnya kepada Mel tak lama kemudian Mel memutuskan untuk ikut dengan mereka mencari lelaki tua misterius itu terima kasih Mel Dalam perjalanan Harold kembali bertemu dengan lelaki tua yang sebelumnya mereka temui di taman saat Harold bergegas menghampirinya lelaki tua itu langsung menyerangnya Setelah itu Mel membawa mereka ke perpustakaan untuk mencari lelaki tua misterius tersebut sesampainya di perpustakaan mereka bertemu dengan Gary seorang penulis fantasi yang sedang membaca bukunya kepada sekelompok orang yang tidak terlalu tertarik dengan karyanya Mel kemudian memperkenalkan mereka kepada Gary disana Harold menyadari bahwa Gary sebenarnya sangat menyukai Terry Mengetahui hal tersebut Gary mencoba mengalihkan perhatian mereka agar Mel tidak mendengar semua yang dikatakan Harold Awalnya Gary menolak membantu mereka namun ketika Mel menyebut nama ibunya Gary akhirnya setuju untuk membantu Saat mereka mencari informasi di internet mereka tidak menemukan apapun tentang lelaki misterius itu Harold kemudian mengusulkan agar mereka mencoba mencari lelaki tua tersebut dengan menggunakan pesawat dan segera saja Harold menggambar pesawat itu Di sisi lain Gary memperhatikan mereka dan mulai menyadari asal-usul Harold Sementara itu Harold terbang bersama Rusa dan Mel melintasi langit dan tak lama kemudian mereka kembali ke daratan dengan menggunakan parasut yang digambar oleh Harold Mereka meninggalkan pesan dan nomor telepon di langit agar lelaki tua misterius itu bisa menghubungi mereka Ternyata nomor telepon yang mereka gunakan adalah milik Terry sehingga teleponnya terus berdering adegan adegan kemudian berpindah ke sekolah dimana Mel mencoba menyelinap masuk tetapi dua murid datang untuk mengambil peluit yang dikenakannya di leher yang dia gunakan untuk hewan peliharaan khayalannya Carl Mel tentu saja tidak ingin memberikannya sehingga dia tidak sengaja menyikut salah satu murid hingga membuat hidungnya berdarah tak lama kemudian seorang guru melihat pertengkaran mereka dan mengarahkan mereka ke kantor kepala sekolah di sisi lain Harold dan Rusa pergi ke supermarket tempat Terry bekerja mereka kagum melihat betapa besar toko itu sementara itu manajer supermarket terus memperhatikan Terry yang tampak tidak fokus dalam bekerja karena selalu menerima panggilan telepon manajer tersebut mengancam bahwa jika Terry tidak segera fokus dia akan kehilangan pekerjaannya Terry kemudian bertemu dengan Harold dan Rusa dan menyadari bahwa mereka yang menyebabkan teleponnya terus berdering tak lama kemudian Terry menerima panggilan telepon tetapi kali ini dari kepala sekolah yang memberitahukan bahwa Mel telah bermasalah di sekolah Terry pun meminta Harold dan Rusa untuk membantunya menyelesaikan pekerjaan di supermarket karena dia harus pergi ke sekolah namun baru 6 menit bekerja Harold dan Rusa sudah terlihat sangat kelelahan di sisi lain di sisi lain Terry menjemput Mel dari sekolah dan memberitahunya bahwa Mel harus melepaskan Carl hewan peliharaan kayalannya dan mulai menjalin pertemanan dengan anak-anak lain di sekolah sementara itu Harold dan Rusa secara tidak sengaja membuat kekacauan di toko hingga menyebabkan kebakaran karena Harold menggunakan crayon ajaibnya ketika Terry tiba di supermarket dia langsung dipecat yang membuatnya sangat kecewa dengan Harold dan Rusa namun Mel membujuk ibunya untuk membiarkan mereka tinggal sementara waktu dalam perjalanan pulang melewati alun-alun kota Harold menggambar sebuah piano sesuatu yang sangat disukai oleh Terry Terry pun sangat bahagia dan langsung memainkan piano itu dengan indah sehingga semua orang disana terpukau dan menonton pertunjukannya sementara itu landak pergi ke restoran untuk mencari Harold tetapi dia malah menyebabkan keributan setelah pelayan meminta landak untuk memesan sesuatu sehingga dua petugas polisi mengejarnya di sisi lain Gary datang menemui Harold dan Rusa meminta untuk berbicara secara pribadi dengan mereka sementara Terry membawa Mel kembali ke rumah disana Gary menunjukkan sebuah buku karya Kroket Johnson berjudul Harold and the Purple Crayon melihat buku itu mereka merasa bersemangat untuk kembali ke dalamnya tetapi tidak ada yang terjadi tak lama kemudian mereka bertemu kembali dengan landak tetapi hal itu malah membuat mereka bertiga tertangkap oleh polisi dan dijebloskan ke penjara di penjara mereka menyusun rencana untuk melarikan diri dan akhirnya berhasil kabur dari tempat itu di sekolah Mel kembali diganggu oleh teman-temannya yang mengambil peluitnya dan mengurungnya di dalam sebuah ruangan terkunci di sana Mel tiba-tiba teringat pada sepotong krayon yang sebelumnya diberikan oleh Harold dan dia pun menggunakannya untuk menghidupkan hewan peliharaan khayalannya Carl setelah Carl keluar dari lemari dia menakuti para murid yang mengganggu Mel Mel kemudian bertemu dengan Rusa Harold dan Landak dan dia menawarkan untuk membawa mereka ke rumah Kroket Johnson Johnson Dalam perjalanan Gary melihat mereka dan berusaha mengejar untuk mengambil crayon ajaib milik Harold namun usahanya gagal Sesampainya di rumah Johnson mereka bertemu dengan seseorang bernama Barnaby yang memberitahu mereka bahwa Johnson sudah lama meninggal dan rumah itu sekarang telah menjadi museum Tak lama kemudian Terry datang dan memarahi Harold karena telah melibatkan putranya dalam petualangan mereka Hal ini membuat Harold depresi dan merasa semua yang telah dilakukan hanya membuang buang waktu semua yang ia gambar termasuk Rusa dan Landak mulai menghilang Saat itu Gary muncul dan berbicara dengan Harold melihat Harold yang kehilangan semangat Gary memanfaatkan situasi dengan membujuk Harold untuk memberikan crayon ajaibnya Harold pun menyerahkan crayon ajaib tersebut Setelah itu Gary memenjarakan Harold sambil memberitahunya bahwa ia akan membalas dendam karena tidak ada yang pernah mempercayainya Sementara itu Mel yang merasa ada sesuatu yang tidak beres pergi mencari Harold ketika tiba di tempat tersebut Mel malah ikut tertangkap Gary kemudian membuat kereta yang akan menuju kota untuk menciptakan dunianya sendiri di sisi lain ketika Terry memeriksa kamar Mel ia segera curiga bahwa putranya pergi menemui Harold sehingga Terry langsung pergi mencarinya sementara itu Mel mencoba menyemangati Harold dengan menunjukkan crayon ajaib yang pernah diberikan Harold kepadanya Harold kemudian menggunakan crayon ajaib itu untuk membuka borgol di tangan mereka dan pergi mengejar Gary yang sedang melakukan tindakan kejahatan sesampainya di sana Harold mencoba menggunakan gambar-gambarnya sebagai senjata untuk melawan Gary tetapi Gary terlalu kuat dan berhasil menelan potongan crayon milik Harold yang membuatnya semakin kuat tak lama kemudian rusa dan landak kembali bangkit Mel memanggil hewan imajinasinya Carl untuk membantu mengalahkan Gary Carl langsung mengeluarkan api dan melawan Gary sementara rusa berubah dan menyerang Gary berhasil mengeluarkan crayon dari perutnya sehingga Gary kehilangan kekuatannya Gary terlihat sangat kecewa namun Harold mencoba menghiburnya dengan menciptakan sebuah pintu portal yang memungkinkan Gary masuk ke dalam dunia nyata yang identik dengan dunia fantasinya dimana bahkan terdapat klon Terry Gary pun berterima kasih kepada Harold dan memasuki dunia imajinasi tersebut tetapi Carl kemudian menghancurkan pintu portal itu membuat Gary tidak bisa kembali setelah itu mereka semua mengunjungi museum Johnson disana Barnaby menunjukkan kepada Harold sebuah ruangan dimana Johnson telah meninggalkan catatan khusus untuknya Harold membaca catatan itu dan mengetahui bahwa Johnson berharap agar Harold selalu menjaga kepercayaan dirinya membiarkan imajinasinya berkembang dan memotivasi anak-anak lainnya untuk mengembangkan imajinasi mereka setelah itu Harold mengucapkan terima kasih dan selamat tinggal kepada Terry dan Mel Harold rusa dan landak kemudian kembali ke dunia mereka dengan crayon beraneka warna sehingga mereka dapat terus menciptakan dunia mereka sendiri dan inilah akhir dari cerita ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati